oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Dwight Zero dan kali ini kita akan bermain lagi Light Ranger di depan kalian sudah ada collab dengan FreeRand ya, langsung aja kita akan coba lihat disini, nah ini bisa dapet sticker, nah ini kalian harus clear special stage yang dimana disini tie up planetnya yang level 1 saja, itu 15 kali jadi nanti ini bisa di download untuk dari stickernya dan ini hanya bisa didapat oleh player yang sudah level 20 atau lebih ya oke lanjut lagi disini ada tie up event now, ini kalian bisa mendapatkan extra goodies ini ya, untuk mendapatkan awesome reward, bisa mendapatkan Hyper Leonard, ataupun juga ini kalian bisa mendapatkan gacha tiket select 10 winner wih, wih ini bisa dapet Ranger terbaru dong dari winernya ini ya oke, collected 5 or more extra goodies, nanti mungkin akan diundi ya ini ya, sepertinya ya jadi sebisa mungkin kalau misalkan kalian punya extra goodies, jangan dijual ya, ataupun jangan di ekstrak dulu, disimpan saja siapa tau kalian bisa menang nih ya, saya gak tau hadiahnya apakah bisa dapet free rent atau vernya juga, atau yang lain-lainnya kita lihat saja nanti ya oke, ini sudah ada tie upnya free rentnya sendiri dan ya, langsung saja kita ke collect dulu sebentar saya mau lihat untuk dari Ranger-Rangernya ada 5 Ranger yang bisa kalian dapetin di collab kali ini 1 gratisan dan 4 dari gacha ya yang pertama, ini yang sudah saya ambil juga ada Aura ini yang hypernya Gwilothin Aura dia elemen wood untuk tipenya agility untuk min cost 1050 ini dari attack HP defense bisa dapet sendiri attack speed fast movement speed dia normal Auserlis ini attack dikali 2000% ada damage ada enemy skill event rate dan juga enemy event rate itu kurang 20% selama 10 detik dan juga ada undead army attack dikali 2600% ada damage ada attack per second dikali 300% ada damage dan juga enemy skill resistant itu kurang 30% ini dua-duanya selama 7 detik ability-nya ada group free run at least ada 2 dari Ranger free run ini bisa mendapatkan attack buff dan untuk dari ability keduanya mineral embargo ini bisa dilihat sendiri yang lainnya range-nya 110 cukup dekat untuk tipe agility yang namanya juga gratisan oke lanjut lagi disini ada yang bisa dijadikan bintang 9 karena ini semuanya Ranger yang digacha bisa dijadikan bintang 9 adventurer saint disini ya elemennya dia wood tipenya agility untuk dari mincos 1540 ini yang sudah bintang 9 kalian bisa lihat sendiri yang lainnya dari attack speed normal movement speed normal skillnya ada goddess 3 spears dan ini attack dikali 2800% ada di match max enemy skill unusable selama 4 detik dan enemy attack range itu kurang 35% selama 10 detik sayang sekali dia tidak punya cancel invis ada awakening spell juga hp dikali 40% area recovery per detik selama 7 detik remove life debuff sama skill event rate itu plus 60% selama 7 detik ability ada group free rent ini sama ya attack buff juga at least ada 2 terus adalah stack untuk dari ability bintang 9 ada ymc ymc 1 tapi resistant thunderstorm dan juga deploy missile untuk dari detailnya bisa kalian lihat sendiri tipe agility dengan jaraknya 240 ya standar lah ya untuk tipe agility oke min costnya 1540 yang sudah bintang 9 lanjut disini ada warrior star dimana disini star ini dia elemennya fire tipenya dia strength dengan min cost 1950 cukup mahal ya ini yang lainnya bisa kalian lihat attack speed dia fast movement speed dia very fast ya resolve ini untuk skillnya hp ditambah 300% selama 10 detik skill fight rate tambah 35% selama 10 detik dan juga movement speed plus 130% selama 10 detik semuanya ya ini lightning strike ada attack dikali 3300% area di match ada enemy attack itu kurang 50% selama 7 detik sama enemy skill resistant kurang 50% selama 7 detik sayang sekali lagi-lagi tidak ada cancel in phase ya untuk ini ability pertamanya group free rent sama revive oke dia untuk ability keduanya revive dengan ability ketiga yang atau bintang 9 antara deploy missile resistant thunderstorm dan juga enemy cost increase ya sama ya oke untuk yang lainnya bisa kalian lihat sendiri tipe strength harusnya memang yang paling depan jaraknya jadi 65 ya oke yang lainnya bisa dilihat sendiri lagi oke ini dia masuk ke 2 ranger yang paling bagus menurut saya jadi disini sudah ada fern buat kalian yang mungkin tau ya abrik ini ya oke ini dia elemennya water dimana untuk dari tipenya dia intelligence mahal banget ya 2020 untuk dari min cost nya untuk dari attack speed defense bisa dilihat sendiri attack speed dia normal movement speed dia slow skillnya ada defensive magic create a shield of run area selama 4 detik sama life skill range itu plus 20% selama 7 detik ini bagus karena ini mirip sekali dengan erza ataupun juga ya si geo tapi kalau gak salah skill range nya 25% tapi ini ya sudah bagus ini ya oke lanjut lagi ada zoltrack dimana disini cancel enemy invincibility skill attack dikali 3500% area damage ada stun enemy juga 3 detik sama enemy skill hit rate itu kurang 45% selama 7 detik ability ada group free range juga dan ini ada ability terbaru skill barrier nah ini belum paham banget sebenarnya saya ya jadi kalau kalian lihat disini continuously provides a barrier that protects against skill damage nah dia artinya akan ada terus untuk skill barrier nya ya tapi ya pastinya ini kalian bisa lihat sendiri the skill barrier akan hilang setelah nge-block skill damage 1 kali dan nanti bisa muncul lagi 5 detik kemudian ya seperti itu ya skill barrier remain intact when skill damage is reduced to 0 through invincibility dan boss guardian and special type enemies skill damage cannot be blocked nah jadi gak berpengaruh ini ya untuk boss guardian ataupun juga special type enemy ya yang berpengaruh berarti mungkin dari pvp ini ya jadinya ya ini berarti memang ranger pvp ini ya oke ini ada ability bintang 9 nya revive same fate 2 sama resistant eye shot ataupun juga blizzard ya bisa dilihat yang lainnya ini detailnya kalian bisa lihat sendiri attack race nya lumayan ya 360 untuk tipe intelligence dan lain-lainnya bisa kalian lihat sendiri lagi oke lanjut ke main karakter kita di anime kali ini ada free rain nya sendiri ini juga yang bagus ya jadi 2 yang bagus menurut saya ada fern maupun juga si free rain ya ini beyond the end free rain dimana disini elemen nya fire untuk tipe nya intelligence min cost nya 1730 untuk dari attack hp defense bisa dilihat sendiri attack speed dia normal movement speed dia normal juga ada zoltrack juga ini untuk dari damage nya ya cancel enemy invincibility skill attack dikali 3000% area damage sama enemy skill use rate itu kurang 40% selama 6 detik ada i bought this ini dimana disini remove allies debuff 4 detik reset the skill cooldown of some allies ada skill effect rate plus 60% juga selama 7 detik dimana disini ada group free rain juga dan ada skill barrier lagi dan untuk dari ability bintang 9 nya kurang lebih sama dengan si fern ya revive same fate 2 sama resistant ashot ataupun juga blizzard sama kan ya tadi ya ashot blizzard juga ya sama ya untuk dari detail nya bisa dilihat sendiri range nya dia yang paling jauh di collab kali ini ya 390 dan lain-lain nya bisa kalian lihat sendiri ya oke yuk langsung aja saya sudah di akun utama yang artinya saya akan gacha ranger disini ada tie up nya atau outs up nya si free rain dan juga fern si pabrik ini ya langsung sajalah kita akan coba gacha semoga bisa dapat salah satu waifu yang ada disini ya kita lihat yuk apakah dengan 135 gacha tiket bisa dapat dua-duanya atau salah satunya kita lihat disini yang pertama dapat bubbly choney lanjut lagi tanpa teori-teori apapun ya kita lihat yuk saya sih pengen fern ya jujur saja karena ya tertarik banget sama life skill range nya itu oke jadi kita akan coba lihat apakah bisa mendapatkan fern disini girl scout mary lanjut lagi yuk oh iya lupa terus lupa dikasih lihat untuk dari ratenya berapa ya habis ini kita kasih lihat ratenya ya oke dapat brown jagung disitu kalian lihat sendiri disini untuk dari ratenya match free rain atau magia free rain disini dan apprentice match fern itu dia 0,18% untuk free rain dan juga fernnya itu 1,32% oke langsung lah lagi kita lanjut dan ya ini untuk dari hotsup nya sudah langsung 2 ranger yang paling bagus menurut saya jadi langsung aja kita akan coba gas mantap sekali ya dapat pabrik ini ya alhamdulillah ya langsung dikasih ini yang saya incar ini ya oke mungkin akan lebih baik kalau misalkan kita bisa mendapatkan free rain nya juga mungkin langsung kita gas lagi ya mumpung masih ada 110 gacet tiket apakah bisa paling tidak saya dapatkan free rain nya juga di pool ataupun di video kali ini langsung saja dapat lagi fern wih tumpah-tumpah ini ya pabrik kita ya 2 dapat dikasihnya langsung oke yuk gas hoki banget ya oke yuk yuk kita lihat apa yang bisa saya dapatkan di pool selanjutnya apakah bisa dapatkan free rain nya juga oke masih belum ya masih 2 fern ya pabrik kita sudah dapat 2 disini langsung lagi hard queen alis masih ada sisa 95 gacet tiket apakah free rain nya dapat juga atau tidak yuk kita lihat 3 wih wuh banjir oke yuk gas lagi lanjut lagi ya 3 dikasih fern ya ayo ternak ya gila ini ternak fern disini ya betul-betul abrik ini oke sky rudder moon ini kayak gini mungkin bisa saya jadikan plus 2 bintang 9 kali ya oke hime oke hime disini oke sudah dapat yang saya incar sebenarnya ya cuma saya tetap pengen juga dapatkan si free rain ya siapa tau bisa di oke lumayan ini bisa dinyalakan ability titiknya jadinya ya kita lihat apa yang bisa saya dapatkan disini apakah bisa nih dapat ice light solid lanjut lagi dapat 3 fern sudah wah gila sih memang ya mincar 1 dikasih 3 malah belum dapat free remote worker moon sisa 65 gacha tiket yuk kurang lebih ya berapa kali lagi nih berarti yuk free rain mariachi moon oke lanjut lagi ya kita lanjut lagi apa yang bisa saya dapatkan apakah dapat fern lagi sampai 4 kali disini ya kita lihat apa yang saya bisa dapatkan starlit si pico oke lanjut lagi lah yuk gas apakah mereka berdua ini akan meta atau tidak kita lihat saja nanti ke depannya ya cuma kalau ditanya yang paling bagus dari collab sekarang ini dua ini ya si free rent dan juga fern nya oke lanjut lagi yuk carryout jams oke belum dikasih untuk dari free rent apakah mungkin di pool yang ini saya bisa dapatkan free rent yuk kita lihat red raptor sally oke belum belum lagi ini jujur saya sebenarnya gak nonton dari anim nya cuma saya lihat lihat aja ini di beberapa cuplikan cuplikannya di reals youtube saja sebenarnya oke langsung saja kita akan coba lihat lagi dengan 35 gacha tiket sisanya apakah bisa paling tidak dapat free rent 1 disini uh sama lagi red raptor sally lagi lanjut lagi 30 gacha tiket lagi dan sepertinya kalau misalkan saya pun tidak dapat sampai di akhir gacha tiket saya ini ya kayaknya gak saya incar sampai dapat juga nanti kedepannya yang penting saya sudah dapat pabrik susu oke kita lihat lagi disini roket air charles oke sisa 4 kali lagi ya yuk kita nantikan apakah bisa dapat free rent leonard pohon oke sisa 3 kali lagi ya oke kita nantikan disini apa yang saya dapatkan kali ini genkan makisali salisusi disini ya kita dapat ya oke lanjut lagi sisa 2 kali lagi berarti ini ya bau yang kayaknya gak dapat ini ya emang berarti kita dikasihnya fern 3 ya mountain bormun dan yang terakhir langsung saja kita akan coba lihat oke lumayan banyak ini tiket yang saya habiskan dan dapatnya 3 fern ya apple card danis yang terakhir oke itu dia berarti yang saya dapatkan seperti yang kalian lihat sendiri ya ini saya dapat 3 langsung fern nya 1 2 3 fern semua ya tidak dikasih free range cuma ini saya sudah bersyukur sekali dan kemungkinan ini saya akan coba pakaikan di tim saya karena yang saya tertarik ini adalah light skill range nya apakah ini bisa menjadi meta atau tidak nanti kita lihat dulu ke depannya mungkin itu dulu untuk dari video gacha kali ini terima kasih banyak buat kalian sudah menonton jika kalian suka langsung ditinggalkan like di subscribe juga untuk video range dan jangan lupa di share ke teman kalian kalau disini saya sudah mendapatkan pabrik susu mesum banget pabrik susu ini sudah dapat 3 dari gacha tiket yang sudah saya gajakan tadi di hotsup freeran maupun juga si fern kalau begitu terima kasih banyak sampai jumpa dadah